stek wah seti hati nyeprot nyeprot wuuuuh denegi ikannya uuuuh ikannya nah beginilah proses mencari gasing untuk mencari gasing nah untuk mencari gula gasing kita harus menggunakan secara seperti ini untuk mempermudah pencarian gula gasing sendiri karena gula gasing termasuk hewan yang lincah berenang dan juga kecil nah kurang lebih seperti ini gula gasing yang sudah kita cari dari habis subuh tadi ya sudah lumayan banyak jadi sekarang saya memutuskan untuk pulang kemas-kemas untuk berangkat mancing seperti itu hari ini kita sudah mencari umpan dan waktunya kita untuk berangkat ke lokasi lokasinya nanti adalah pantai kesirat kita ada beberapa personil mulai dari Mas Sofri Mas San dan halo lor su geng enjang, su geng siang, su geng son hari ini saya bersama teman-teman punya kegiatan mancing mengisi hari luang nah posisi sekarang mancingnya kami akan bergerak ke paling pojok kulon yaitu pantai kesirat sekarang kita sudah sampai di area pantai kesirat lebih tepatnya paling pojok penghabisan asfal nah untuk kali ini kita tidak menargetkan suatu ikan pokoknya sedapatnya saja yang penting happy nah sekedar informasi bahwasannya untuk di pantai kesirat ini selain kita bisa menyalurkan hobi mancing disini juga terdapat camping ground nya sangat luar biasa sekali sangat recommended buat kalian yang suka camping dan juga mencari sunset seperti itu sampai di area pantai kesirat luar biasa pemandangan yang ada di pantai kesirat ini cocok sekali untuk mancing ataupun untuk camping ground jadi di lokasi pantai kesirat ini kalau misalkan kalian mau kesini kalau kesini jangan begini wajib hukumnya buat kalian untuk bawa alat pancing sama pasangan masing-masing nah lokasi mancingnya kita nanti kurang lebih berada di sebelah sana nah sudah sampai di lokasi mancing nah sekarang waktunya kita untuk menabur umpan terlebih dahulu agar target mendekat ke area teping dan nantinya berpotensi memakan umpan kita sekitar serta kagak nah sekitar daftar ya enggak ya 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 musik yoo, teragus oke pak, tenang itu mas musik ketak, jun trek bur musik kacangan kan musik wow, ketak bisa musik 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 oke, wakil musik saya mengunggahkan, hati-hati mas musik musik pastikan meneh musik 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 trek 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 jangkar jangkar musik musik tibo musik tibo kurang keren pejangkar kan musik oh, proses penimbunan haus, hati-hati abis awas cu awas, tiaatnya nyeprat awas 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 Wuuuuh Dini Masih, ayo mas Mantap Estimasi 5 Kilo Waduh 1,5 Kilo 1,5 Kilo Landed Sekitar sakit Strike, Dun Strike Lagi-lagi strike, kali ini Bang Gondro mendapatkan 1 buah sambaran lagi Lagi Lagi-lagi Tidak 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 ah namun sayang ikan yang sudah terlanjur bisa kita lihat dari atas bisa meloloskan diri strike 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 kali ini giliran Mas Sulis yang mendapatkan sambaran dari sepertinya ikan kacangan kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Wow mantap kali ini bener dugaan saya ikan kacangan landed di tangan Mas Sulis Repotnya seperti ini kalau misalkan kita mendapatkan sambaran dan ikan sudah berhasil kita taklukan di bawah air Nah proses selanjutnya yaitu menaikkan ikan itu sendiri ke atas tebing Itu sangat perlu berhati-hati dan karena kita berhadapan dengan tebing yang sangat curam Jadi kita pertama harus berhati-hati dan mempersiapkan alat Nah alat yang saya gunakan ini adalah namanya krendet Krendet ini adalah alat tangkap lobster yang bisa dialih-alihkan untuk membantu kita dalam proses menaikkan ikan Ikannya Ikannya Saul Trek Tendaan 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 ini kurang lebih dua kironan ada kironan satu sama kacang, namanya ikan kacang mari pulang di siang ini walaupun di bulan puasa masih tetap semangat dengan kondisi sangat letih siu hai terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa tinggalkan komentar, like dan juga subscribe, share tentunya ya biar teman-teman semua kalian tahu apa yang kalian tahu seperti itu matonun dari dunung didel tepatnya di pantai kesirat mengucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa terima kasih terima kasih